Halo Nupersatu 23 lagi disini dan ya hari aku bakal bahas deck budget baru ya dari site Stellar Crown dan deck itu adalah deck Drift Blim nah deck Drift Blim ini punya kekuatan dari segi kerusakan atau damage yang dihasilkannya karena termasuk dalam kategori yang besar dan harga energi pun atau harga serangannya pun tuh murah nggak terlalu mahal jadi kita langsung masuk saja ke budget dan ke-universal yang dari deck ini untuk yang pertama Nah kok dari segi budget ya namanya jodek budget pasti murah karena bahkan disini aku nggak bawa satu pun Pokemon X yaitu Pokemon V jadi nggak ada pokok yang besar di sini dan Drift Blimnya sendiri yang termasuk Pokemon utama tidak gini itu rarity-nya cuman anka menjadi cuman 100 kredit aja berarti kamu butuh 4 berarti ini cuman 400 kredit doang jadi bener-bener murah dan untuk ke-universalannya eh bisa aku bilang ini enggak universal ya kalau di belinya karena ya decknya aku baru taunya ini aja aku belum terdeklian tapi kalau si Drift Blumenya ini kepakai banget diteker devour gitu Jadi kalau komendek devour pasti udah punya drivblumenya tinggal beli si Drift Blumenya masuk ke pembahasan berikutnya gimana cara memainkan drivblumen deck ini kita akan menggunakan drivblumen sebagai penyerang kita yaitu kita akan pakai serangannya everyone explode now akan menghasilkan kerusakan sebanyak 50 untuk tiap drivblumen dan drivblumen yang ada di arena kita ya jadi damage maksimalnya adalah 200 karena kan drivblumenya adalah evolusi dari drivblumen artinya apa kamu nggak bisa taruh lebih dari empat kartu yang punya nama drivblumen ataupun drivblumen gitu jadi 200 tapi ada sisi buruknya setelah makan serangan ini tiap drivblumen dan drivblumen kita akan terkena 30 damage gitu jadi ada recoilnya ke kita sendiri nah eh kita akan manfaatkan kekurangannya deck ini yaitu yang 30 damage ke drivblumen drivblumen dan drivblumen itu dengan cara kita bakal menggunakan serangan everyone explode now nih sampai setidaknya sampai mid game nah misalnya kamu udah ngasih banyak damage dari efeknya everyone explode now ini ke drivblumen drivblumen dan drivblumen jadi misalnya udah tiga kali serang pakai everyone explode now berarti kan sudah 90 damage kan nah eh saatnya menukar serangan dengan menggunakan serangan balon blastnya drivblumen yaitu balon blast akan menghasilkan 30 damage untuk tiap damage counter nah misalnya tadi 90 berarti kan itu kan sama dengan 9 damage counter berarti 9 dikali 30 itu sudah 270 jadi bisa lebih besar lagi di meja tapi kita nggak akan menggunakan drivblumen sebagai penyerangnya kita diaktif kita cuman mengkopi serangannya aja copy serangan balon blast tapi yang nyerang itu tetap drivblumen nah caranya tuh gimana makanya aku masukin nih si Pokemon ikan perubahan perubahan relikan dia punya ability memory dev dimana Pokemon evolusi kita bisa menggunakan serangan dari evolusi sebelum-sebelumnya jadi si drivblumen ketika ada relikan di arena drivblumen bisa meniru serangan dari drivblumen begitu tapi ingat ya ini ada tulisan unit still you still need the necessary energy to use it cetek jadi kalau mau nyerang sama balon blast pastikan drivblenmu itu itu ketempel dua energi kalau cuman satu enggak bisa jadi dia ngikuti aturan attack asalnya ya aturan harga attack asalnya dan eh sebagai penutup sebelum kita masuk ke gamenya aku juga bawa monkey Dori di mana dia punya ability yang bisa memindahkan 3 damage counter atau senilai dengan 30 damage dari satu Pokemon kita ke satu pokok musuh ya selama Pokemon ini tertempel oleh dark energy atau energi gelap makanya aku bawa energi gelap di sini nah kenapa hal itu penting ya karena lagi-lagi nih dan tiap kali nyerang sama everyone explode now atau 30 damage kan ke drivblen ataupun drivblen kita gitu jadi kamu bisa secara iseng minda-mindain untuk hitung-hitung tambah damage apalagi karena maksimalnya eh attack dari divrim ini adalah kan 200 everyone explode namanya itu demikian besar tapi dalam tanda kutip itu menurutku nanggung itu demikian nanggung karena Pokemon EX basic ataupun V basic sekarang itu apinya di 220-230 gitu yang biasanya itu segitu jadi sisa 20-30 ya bisa kamu pakai simon kidorin ya begitu untuk mindain set tetap mati gitu pada karena di bisa sampai 230 ya kalau di total jadi itu aja cara mainnya dan disini aku nyoba aspek yang cukup baru nih namanya neutralization zone eh dimana Pokemon yang nggak punya rulebox akan kebal terhadap serangan dari Pokemon EX dan Pokemon V nah itu bagus ya karena deck ini nggak bawa sama sekali Pokemon EX dan V jadi selama si net net neutralization zone ini ketempel di arena ya udah semua Pokemon kita yang ada di arena ini kebal terhadap Dimit segitu Oke kita coba jelasannya kita mau langsung masuk ke prakteknya masuk langsung ingin game-nya dan untuk deck ini ya kalau misalnya kalian mau maju pertama silahkan maju kedua juga silahkan gitu tergantung playstylenya kalian menurutku karena kau maju pertama nexternya tuh kamu harus eh kamu bisa nyerang duluan dan dia kini juga enggak terlalu butuh set up yang gimana-gimana muru rumitnya gitu menurutku enggak terlalu sulit room setupnya tinggal dua drivelun sama satu bidu aja udah cukup terus nanti baru drivelun drivelun nanya kliennya nyusul makanya menurutku enggak masalah daging maju pertama tapi kalau kalian mau maju kedua kayak aku ini supaya bisa punya akses supporter return pertama ya nggak papa juga gitu itu bener-bener tergantung ke playstylenya kalian aja dan kita melawan deck terapagus ya Oke lah paling nggak dia belum taruh sih ini itunya lah si banteng-banteng atau yang bisa membuat 290 damage eh 290 HP total kita masukin bidu di sini terus ini Ultra ball simpan dia buat di barel ya jadi masukin aja langsung ekspiser dan kita skip nah kayak gini itu udah bagus gitu bahkan kalau cuman dua drivelun aja juga udah bagus makanya ya ya bener-bener terserah kalian maju pertama kedua pokoknya setup awalnya kayak gini lah ya kurang lebih minimal dua drivelun sama satu bidu kalau bisa empat drivelun ya silahkan gitu 4 drivelun satu bidu sama satunya tuh biasanya monkey Dory atau misalnya kamu enggak mau pakai monkey Dory ya berarti pakai dua bi-baral tuh ya bener-bener terserah kamu ya Oke di ono tapi kalau aku sih suka slot rakyat buat monkey Dory aja Oke ini bagus ini next-end kita udah bisa nyerang ini kita dah bi-baral dari energi Hai dan eh nanti itu makin lama kan kamu kan enggak perlu kan mainin 4 drivelun terus-menerus karena nih menuju lead game yang kau masukin ada relikan supaya kamu bisa pakai atk balun belasnya nih jadi dia udah sakit gitu Oke ini tewas si drivelunnya kita Oke apakah kita bisa wanit nokat ya sebentar eh kita pasti bisa ngehit tapi aku enggak tahu seberapa keras kita bisa ngehit yang jelas kayak gini masukin ini eh masukin ini terus artazone buat ngambil noter drivelun oke oh kok udah enggak ada ya berarti eh monkey Dory aja deh monkey Dory Oh berarti kita cuman punya tiga ya oh my god eh berarti gini aja kita ambil pakai sport terus kita berarti nyangkut satu ini drivelunnya udah dipres makanya aku pakai arven buat bisa ngambil ini heavyball dan expi-share lagi eh set happyballnya kita masukin nah ini ketemu terus ya set kita pakai bi-baral Oke dapat neutralization zone jadi kalau misalnya dia nggak ganti stadium ya kita aman ya tapi kayaknya ganti deh karena kan terapagus pasti main area zero ya kayaknya keganti tapi semoga jangan oke jadi di next turn kita tinggal pindah ya ini eh kita aku tinggal pakai arven buat nyari eh artan vessel kita bisa ambil energi dapnya terus pindahin 30dw si terapagusnya tetap mati ya walaupun dengan buvalan karena buvalan ini bentuknya resistant ya pengurangan damage gitu dia enggak nambah api waduh no kenapa dia mainin challenge sekarang curang anda Oke 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 semoga jangan ada area zero diantara kita Hai karena kalau dari zero ya sebenarnya enggak apa sih 46 itu masih bisa kekejar Oke ke-11 eh waduh drivelun ku mati satu tapi enggak apalah at least satu satu mati kamu juga satu mati masih lima sama memang ada kini tuh kurang suka sama yang dek ngelawan dek-dek yang kayak gini yang bisa ngasih timis counter kayak dasklop habis itu atau spreadnya itu apalagi dek spread dek ini sulit banget karena ya kita sendiri udah ngasih damage ke Pokemon kita bagi Pokemon kita pokoknya kecil apalagi terus nanti di spread waduh tambah sulit udah oke eh kita lihat semoga dia enggak bisa masang dua buvalan ya karena kalau dia masang dua buvalan berarti seranganku cuman 120 ini atau bahkan karena aku cuman bawa tiga berarti bisa-bisa 70 nah pernah naik stretcher ya Hai nah jujur kita belum perlu itu kayaknya Oke dia enggak naruh buvalan soya kita aman ini drivelun yang kita aman kayaknya kayaknya ya oke dia mundurin berarti dia enggak bisa nyerang ini lumayan berguna juga stadium Oke tapi jangan terlalu berharap karena sekarang lagi metanya stadium ya jadi agak sering keganti Oh kita dikasih kinian Oke kita boleh kita bakal pindahin dari yang aktif aja karena ya ya ujung-ujungnya sih yang diaktifnya bakal ko dengan sendirinya terus eh bule satu terus arven Hai bentar kalau arven Oh ya arven aja deh aku bisa ngambil stretcher stretcher makanya aku bawa banyak banget kartu trainer untuk nge-recycle ya karena dia kini perlu banget untuk nge-recycle gitu Oke aku overkill tapi enggak masalah ini masukin si drivelin terus kita serang everyone expert now Oke si drivelinnya sudah 36 damage counter ya berarti udah berapa 180 masih kurang sih ide biangnya itu 90 ya tapi kalau bisa ya pepetin sampai 120 itu biar di misalnya bisa sampai 360 Hai makanya minimal tuh 90-90 tadi aku selalu ngomong itu 90 karena itu sudah 270 udah lumayan banget Hai Oke ini si drivelin ku bakal ke-o terus nanti drivelin cadanganku masuk terus ya aku mulai nge-setup relikan ini di momen ini udah oke aku belum bahas apa ya Oh ya performa performa ya gini ya ini dekrank ya menurutku standarnya standar-standar yang bukan standar casual Oke pasti tarik barilku ini atau apa tuh kan bibar yang ngetarik dah ketebak sekali dia potong supplier kartu aku ya eh tapi menurutku jangan ngarep kamu bisa menang terus sama dek ini Oke wadah skip lagi karena dia nggak bisa mindenet neutralization zonku mantap untuk obok switch makanya obok switch satu disini Hai makanya eh tapi jangan ngarep menang terus sama dek ini gitu deh kini aja melakukan dibandingin sama di budget lainnya kayak misalnya festivalit atau eh apa itu namanya festivalit sama yang burung dulu ini atit wings itu aja masih bagus dua ada kita terpisah gini-dek ini menurut terlalu bergantung sama eh ini adanya drivelin drivelun yang ada di arena ini sekali kurang drivelunnya bahaya ini adalah nasib kayaknya bakal ku tahan di sini karena aku kayaknya di next-end butuh butuh lanas set enggak sih atau nggak usah nggak usah lah kita butuh nyari-reli kan ya bukan nge-recycle ini Aduh ini kalau aku nyerang ada drivelun kok yang tewas ini berarti Oh eh iya kan Oh enggak sih aku bisa pindahin sama si mankidori kita pindahin ke ini lagi tapi ini bakal ntar 23270 60 siade kesini lagi aja Oke ya 200 lagi Oke di next-end aku bakal mulai masukin relikan ya bakal cari relikan terus karena ini jalan 90 ini udah siap banget ini buat nyerang sama balonblast disini dia bener-bener kelog ya udah aneh ya ada deck yang main empat stadium tapi tetap nggak bisa nyingkirin stadium tuh Aduh terus ada hudu tuh padahalan apa dia pernah ada kurang berhatiin juga ini pasti dijadiin itu ya sama dia eh noctowel terus pasti kesengkir nih ini udah pasti mati ini ditanya neutralization zone temen gue bakal kesengkir ini masih ambil noctowel terus drivelun ku mati terus next turn ya tinggal pakai serangan explode now berarti 270 ya di mesin ya eh 270 ya betul eh asumsi kalau misalnya dia pakai bufalan berarti kan dikurangi 60 berarti 150 damage eh 210 tetap mati oke eh iya terus aku harus ngevolusiin salah satu drivelun ya karena kalau nggak itu drivelun ada yang tewas disini oke eh buat yang bingung eh kenapa kok sekarang tuh videonya satu game aja satu gameplay Iya karena kalau misalnya aku cukup aku udah bisa jelasin semua yang dibutuhkan gitu dalam satu game ya satu game aja cukup gitu sisanya bisa kalian coba sendiri gitu tapi kalau misalnya ada yang kurang gitu ya pasti aku ikut tambahin dua game jadi enggak selalu satu game kok kayak ini nih karena kayaknya kalau eh ini sampai selesainya lancar ya udah satu game cukup karena aku udah jelasin semuanya nanti malah boros gitu kalian cuma ngeliat aku main apa aku ngasih tahu teori-teorinya deh kini gitu banyak makanya yang penting tuh padat gitu daripada stalling ya jatuhnya ya penting padat videonya Oke disini terapakusnya semuanya bakal nyerang dia tewas nggak apa-apa kita masuknya ini itulah pentingnya ekspecial karena ini makanya bawa sampai tiga ekspecial karena itu supaya nanti waktu transisi serangan ke balun belas itu kan bisa lancarkan kamu tetap butuh dua energi seperti yang bilang relikan itu tetap butuh energi yang sesuai dengan Pokemon yang diiru sebelumnya ya ini masukin sini nih Iya enggak relikan kode dimana ya Oh enggak ada disini berarti di teko ini semoga aja nemu ya oke oke waduh kok kayaknya enggak nemu ini please temuk bisa aduh enggak nemu lagi eh nemu ya ini pakai tempat povin bisa eh Oh enggak sih Oh iya saya relikan HP 100 ya Oh no eh ya berarti kita nggak bisa nyerang ini bisa sih tapi pakai export tetap mati kan ya Oh iya dia belum taruh dua bufalan ya oke berarti tetap kode jadi ini kupindah aja disini set kupindah ke terapagus berikutnya agak macet in transisi kita Uni tipis banget 120 ini ini kalau kamu masukin relikan terus kamu tiru serangannya balun belas 360 demenya besar banget tuh kok belum mati Oh iya sih kan 150 tambah 60 210 kenapa aku ngarepnya 30 aku ngitungnya lebih Aduh ah yaudah nggak apalah percuma juga tadi kalau aku nggak nyerang ya juga tambah bahaya ya enggak belah Oh sebentar kayaknya gamenya enggak akan selesai di next turn nih Oh bisa sih bisa-bisa aku tinggal pindah tiga damage sisa itu pakai monkey Dori telah pentingnya cuman Kidori mati teruskan otomatis aku si satu pres jadi ini kalau misalnya aku bisa ke ko Pokemonnya dia yang setelah terapagus ini mati udah gamenya selesai terus aku punya Profesor research dan ini sudah 90 oke aku tinggal perlu nyari satu energi eh sebentar ya kita buang semua Oh kita ambil Oh ini aja ada countercatcher kan di sini nah kita ambil countercatcher kita ambil Pokemon rendahnya HP kecilnya terus kita Adrenal brain sini ya tetap tewas karena mati karena efek aku dapet dua preskat 12 dan ya terus kita tinggal serang Aduh aku nggak bisa nih relikan ya tapi ya udahlah atau siapa tahu ini dapet aku Oke dapet-dapet Oke kita bisa nunggu relikan di sini nice eh ya harus ngurangin kartu dianya saya dulu ya terus ini ambil energi Oke tarjanya dulu please aku belum nunjukin ini masuk set set kita kita ambil relikan nah ini relikan nah ini dia bisa tiru balun belasnya 270 nah ya eh game lainnya gitu aja seperti yang bilang awal pakai everyman explode now akhir pakai balun belasnya relik balun belasnya driven kalau itu butuh kayak tadi dukung aku cuti enggak bisa juga menang tanpa pakai balun belaskan nah Yaudah itu aja videonya Terima kasih kalau sudah menonton kalau misalnya ada pertanyaan terkait dek ini silahkan tanyakan di kolom komentar saja